Rusmiati Aminuddin, bidan desa Taloba di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, suka rela berjuang menangani angka stunting yang masih terbilang tinggi di wilayah tersebut. Dengan panggilan hati, ia mendatangi sejumlah dusun, memeriksa kondisi balita dan ibu hamil. Setiap hari, Rusmiati naik motor, menempuh jarak 3 km melewati hutan dan pegunungan. Terkadang, ia harus berjalan kaki hingga menyeberang sungai lantaran tidak adanya jembatan. Biasanya, Rusmiati datang dua kali seminggu. Namun, Rusmiati tidak bisa memberi pendampingan saat musim hujan dan sungai banjir. Ya, kendalanya adalah melakukan pendampingan keluarga, apalagi ini dusun terjauh, Pak. Kami menyeberang sungai. Kendala pertama itu kalau sungai, ya banjir, Pak. Kami susah menyeberannya. Selain memeriksa kesehatan, Rusmiati rela merogoh uang pribadinya demi membagikan susu dan biskuit untuk menambah gizi anak. Mereka juga patuh sama kesehatan dan mereka sangat peduli yang kesehatan. Cuma lagi-lagi kondisinya saat sungai banjir, mereka tidak bisa menyeberang sungai untuk ke pustu, Pak. Karena jalanan juga ke atas itu 3 kilo baru sampainya. Jadi, saya ambil pilihan bagaimana kalau saya kunjungi ke bawah, Pak. Rusmiati begitu mencitai pekerjaan yang digelutinya selama 14 tahun. Terlebih, ia bisa membantu sesama lewat berbagi. Bupati Poliwali Bandar Andi Ibrahim Masdar mengakui masih tingginya angka stunting di wilayahnya karena terbatasnya anggaran untuk program pencegahan. Pertama kita di sini, terus terang saja kurang serius lah. Kurang serius. Karena hanya seremoni-seremoni terus. Kerjaan. Itu kerja-kerjanya, buka sana, buka sini, bikin upacara ini, upacara ini. Nah, itu yang mau dikurangi. Lebih bagus kita door-to-door menangani ini. Dan itu kan yang perlu dimenangkan gisinya. Juga kan kita, kita juga daerah ini kan semakin hari, semakin dikurangi juga dana, turun dari pusat. Soal anggaran stunting pernah disinggung Presiden Jokowi Dodo pada Juni lalu. Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting 10 miliar rupiah. Namun dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini diberikan, dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan, pengembangan apa-apa, bla-bla-bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Kabupaten Polewali Mandar ada di urutan kedua dengan angka stunting terbanyak di Sulawesi Barat. Yang pertama, Kabupaten Majene dengan angka stunting 40,6 persen dari total jumlah balita di kabupaten itu. Disusul Polewali Mandar 39,3 persen dan Kabupaten Mamasa 38,6 persen. Sulawesi Barat juga ada di urutan kedua dengan tingkat prevalensi balita stunting di Indonesia. Yang banyak ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Barat dan Papua. Sementara angka stunting di Indonesia pada 2021 mencapai 24,4 persen dari total jumlah balita seluruh Indonesia. Di tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen. Pada 2023, angka stunting diproyeksikan turun menjadi 17,8 persen dan pada 2024 diproyeksikan turun lagi menjadi 14 persen. Namun, anggaran penanganan stunting dari tahun ke tahun terus menurun. Pada 2021, anggaran stunting mencapai 40,33 triliun rupiah. Di 2022 turun menjadi 34,15 triliun rupiah dan tahun ini anggaran yang disiapkan sebesar 30,4 triliun rupiah. Perjuangan bidan resmi hati menangani stunting harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan akses jalannya memadai. Demi pemenuhan gizi para calon penerus generasi bangsa. Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi nomor 2 di Indonesia. Hal ini memotivasi bidan resmi hati Aminuddin untuk berjuang keras mendatangi daerah terpencil di pedalaman Polewali Mandar untuk mencegah stunting pada anak balita. Apa saja hambatan yang dialami bidan resmi hati Aminuddin selama ini dan apa upaya dari Pemkap Polewali Mandar mengatasi stunting di wilayahnya? Kita sudah terhubung dengan bidan resmi hati Aminuddin dan Kepala Badan Pengelitian dan Pengembangan serta perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Andi Himawan Yassin. Selamat malam Bu Resmi hati juga Pak Andi Himawan. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Bu Bidan selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam bergabung lewat sambungan telepon dulu sementara. Bu Bidan boleh diceritakan setiap hari Ibu harus melewati gunung, hutan, bahkan menyeberangi sungai demi menemui Ibu hamil untuk mengatasi stunting. Bagaimana ceritanya dan apa saja yang memotivasi Ibu? Betul. Iya, terima kasih banyak Bu atas sepertinya. Jadi, saya mengunjungi pasien saya itu setiap hari, setiap minggu, karena mengenai pedangnya, di sana dari susu ke dusun itu ada kurang lebih 30-30, Bu. Jadi, dari pasien yang berdiangkat itu mungkin dari saya yang mengenai dusun itu, karena tidak pernah dari pasien saya punya tenda ke anggu seperti itu. Oh, jadi dari dusun ke dusun begitu ya Bu, dengan jarak yang jauh ya antar dusunnya tadi, itu hambatan yang Ibu hadapi selain jarak tentu saja. Apa saja Bu Bidan Bu Rusmiati? Kalau mereka kata, ya mungkin masalah kendaraan yang masih belum ada, terus kadang juga kalau sungainya banjir Bu, itu menjadi hambatan besar buat saya, karena saya harus menunggu sampai sungainya turut, karena kebetulan sungai di Kuiti Layakam itu besar, jadi harus susah buat saya, seorang perempuan untuk menyebutkan seperti itu. Bu Rusmiati kan bicara soal gizi, ini tidak semua orang paham bagaimana stunting itu, bagaimana gizi buruk itu. Kalau dari gambarannya Bu Rusmiati saat keliling dari dusun ke dusun, itu bagaimana warga memenuhi gizinya, berapa yang mereka keluarkan untuk memenuhi gizi, apa saja yang dimakan yang Ibu temui, untuk Balita terutama? Ya, nah disini lagi, kembali kepada peserta kemudian Bu, saat pemerintah dari pemerintah desa, sebenarnya kita sudah banyak memberikan bantuan makanan tambahan, saya dari pemerintah desa, saya dari kumpulan itu, mereka sudah memberikan akah kepada pemerintah desa untuk memberikan bantuan berupa makanan tambahan kepada masyarakat, yang utamanya untuk menyebutkan stunting, tapi kalau menurut penerimaan saya di desa itu, kembali lagi kepada orang tua bayi balita, karena disana itu mereka pekerja kebun, jadi kadang mereka meninggalkan bayi dan anak-anak mereka itu dari pagi sampai sore, jadi asyarakat makanan mereka itu kurang, jadi biasanya harusnya di tempat paling minimal itu, saya rasa tidak memenuhi, karena saat saya mengunjungi bayi balita itu, kadang saya dapat, saudara-saudara ini ganti, Bu Ibu. Makanan tambahan ini apa Bu Rusmiati? Jadi berupa betul telur, protein, karbohidrat lengkap, atau hanya biskuit dan sebagainya, susu? Kalau tahun lalu Bu itu berupa susu dan biskuit, ada dari pemerintah desa, terus dari kabupaten sendiri, dari desa kesehatan juga ada berupa biskuit ibu hamil dan biskuit bayi balita. Dan alhamdulillah semua saya bagikan, baik untuk bayi yang putus, bayi yang kormak, dan bayi yang mengetes stunting itu saya bagikan semua Bu. Oke, jadi kan kalau tadi ceritanya ibu dari desa memberikan bantuan makanan tambahannya biskuit, susu, padahal kalau kita tahu yang sebenarnya harus dipenuhi karbohidratnya, proteinnya, telur begitu ya Bu, setidaknya, atau tahu tempe. Nah, kalau dari yang ibu amati, tumbuh kembang anaknya seperti apa begitu dari dusun-dusun yang ibu datangi? Kalau alhamdulillah tahun ini Bu, itu sudah ada susu-susuan dari bantuan sosial, sudah sekali dibagikan berupa telur sama air dari kinesis sosial yang diselurkan oleh BKTBN. Dan alhamdulillah sudah ada kemajuan, sudah ada penurunan dari anak-anak yang terkurus, alhamdulillah sudah naik berat badannya itu terus yang dari bulan satu itu kan harusnya 2-8 diperiksa lagi. Dan semoga penirsaan besok, karena kebetulan besok baru posyandu lagi, semoga besok bisa berkurang lagi esansinya seperti itu. Iya, ini perjuangan berat, ibu untuk mencegah stunting ya Bu, dan juga untuk mengedukasi. Pak Andi, Pak Andi lihat kondisinya Bu Bidan, ini luar biasa ya perjuangannya, tapi tentu dari pemerintah juga PR-nya mengedukasi dan juga mendatangi warga satu persatu. Apa yang jadi kendala sejauh ini, Pak Andi? Iya, terima kasih Mbak Friska. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup baik ya Mbak Friska. Yang pertama Mbak Friska, permohonan maaf dari Bapak Bupati Poliwali Mandar, beliau mengirimkan salam hormat kepada Kompas TV, pemirsa sekalian. Karena saat ini beliau melakukan ibadah umrah, jadi beliau mengamanahkan kepada kami untuk mewakili di malam yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, salam untuk Pak Bupati. Silahkan Pak. Ya, mungkin yang pertama Mbak Friska, di Poliwali Mandar ini ada 16 kecamatan, kebetulan Desa Taloba itu terletak di Kecamatan Tutar, dan Kecamatan Tutar ini memang kecamatan yang secara topografinya memang akses jalannya sangat sulit ya. Walaupun memang Alhamdulillah di tahun 2023 ini, Desa Taloba ini yang tadinya berstatus sebagai desa sangat tertinggal, tahun 2023 ini sudah masuk atau terkategori sebagai desa tertinggal, dari sangat tertinggal ke tertinggal. Jadi dari 144 desa di Kabupaten Poliwali Mandar, memang masih tersisa 10 desa kategori desa tertinggal, kemudian 54 desa berkembang, 54 juga desa maju, dan ada 16 yang desa mandiri. Jadi khusus Desa Taloba ini memang dari 4 dusun, ada 1 dusun yang memang aksesnya harus melewati sungai, karena memang saat ini belum tersedia jembatan. Tapi 3 dusun yang lain saya kira sudah cukup memadai dan aksesnya sudah bisa dengan menggunakan motor. Nah upaya-upaya real yang barangkali saat ini dan yang akan kami rencanakan di tahun depan, tentu bagaimana pembenahan aksesibilitas jalan ini bisa lebih memadai, termasuk tadi bagaimana tersedianya jembatan sehingga masyarakat yang tadinya harus melewati sungai, sekarang nantinya bisa mendapatkan akses yang lebih memadai. Nah karena memang fokus kita pemerintah Kabupaten saat ini lebih memprotaskan jalan-jalan utama dulu ya, dari Ibu Kota ke, dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan itu yang kami tuntaskan dulu, dan Alhamdulillah sampai tahun ini semua sudah tuntas. Nah berikutnya, termasuk ke taloba ini Mbak Friska. Oke, termasuk bantuan gizi juga ini akan jadi perhatian pemerintah ya Pak ya? Iya, saya kira permasalahan stunting ini termasuk asupan gizi, konsumsi gizi, kami pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara lintas sektor sudah melakukan kolaborasi, termasuk juga secara jenjang pemerintahan, terutama melalui dana desa Mbak Friska, itu saya kira permasalahan ketersediaan konsumsi gizi ini juga menjadi perhatian utama di pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Oke, dari dana desa harus dianggarkan ini dan sampai ke masyarakat. Terakhir Bu Rusmiati, apa yang diharapkan? Ada Pak Andi di sini untuk pemerintah dan juga apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, tentu dengan tugas yang berat ini datang dari dusun ke dusun untuk mencegah stunting. Terima kasih banyak Bu, jadi Alhamdulillah saya sangat bersyukur selama kurang lebih 14 tahun, saya diberikan persiang bertugas di desa Taukoba, dan selalu mendapatkan organisasi pemerintah di Polewali Mandar dan sekelah hajim-hajim SST, jadi setiap kegiatan yang kami lakukan di desa, selalu ke atas di Kepala Desa, Kepala Pusat, dan Kepala Ibu dari kami, dan juga Kepala Dinas. Jadi harap untuk pemerintah Kabupaten dan Pusat, saya sangat berharap semoga pemerintah pusat dapat mencerhatikan kesejahteraan bidan yang ada di Polewali Mandar, khususnya dan desa yang berpikir di wilayah terpengsel. Terus yang kedua, semoga saya berharap untuk pemerintah pusat, untuk kehatikan di teman-teman yang sebagai tenaga sudah bertugas di desa terpengsel, atentasi itu betul, di desa terpengsel, kami kadang bertarung nyawa untuk menolong kesahabat, kami bertarung nyawa untuk membantu menciptakan generasi-generasi yang siap. Jadi saya berharap membuat adek-adek kami yang masih honor bisa diangkat menjadi BNN, ke-3K, terus yang ketiga dari Dewa Naungan Organisasi ini. Semoga pemerintah pusat dapat memberikan apresiasi bagian bidan yang mendapatkan prestasi atau kreativitas di desa sebagai penyemangat untuk kami. Tadi kalau belum terdengar, Pak Andi saya rangkumkan agar kesejahteraan bidan di daerah terpencil, honor bidan, juga apresiasi itu diharapkan jadi perhatian begitu ya Pak Andi ya. Baik, terima kasih atas dialog malam hari ini dan pengalamannya Bu Bidan sehat selalu, semoga lancar untuk mencegah stunting, untuk mencegah gizi buruk untuk generasi muda. Kita sedikit lagi Pak Prista. Singkat saja Pak Andi silahkan. Ya, jadi saya kira memang menjadi bidan desa ini bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika bertugas di desa yang terpencil atau terisolasi. Nah tentu kami sangat mengapresiasi tinggi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Bidan Rosmiati. Ini tugas-tugas yang sangat mulia dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat seluruh bidan di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Pulau Limandar, bekerja dengan semangat dan penuh ketulusan. ini akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Dan diperhatikan begitu ya Pak ya? Ya, siap. Kemudian yang kedua, terakhir Ibu Mbak Rizka, kalau kita lihat data tadi, karena stunting ini memang sumber datanya ada dua. Yang pertama adalah sumber data dari SSGI, ada peningkatan stunting di Pulau Limandar dari 36% menjadi 39%. Kemudian data EPP GBM sendiri itu justru berbalik. Ada penurunan dari 20%. Nah ini barangkali menjadi semangat buat kami tidak mempertentangkan data ini, tapi segera ini menjadi semangat bersama kami untuk memastikan apakah memang betul-betul di Pulau Limandar prevalensi stuntingnya seperti itu. Dan harus di cek ke lapangan. Begitu ya Pak ya, realnya kondisinya agar stunting ini betul-betul tidak ada sesuai dengan program pemerintah dan ini menyangkut juga kesehatan dan masa depan generasi muda seperti yang kami sampaikan tadi di awal. Terima kasih Ibu Bidan, Rusmiati Aminuddin, terima kasih Pak Andi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta perencaraan Kabupaten Poliwali Mandar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!